Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hatami Azaro dari 12.6 Akan menjelaskan Cara memindahkan file menggunakan network Yang pertama kita harus membuat IP address terlebih dahulu Kita pergi ke file Terus klik kanan di bagian network Terus klik properties Terus kita klik Ceng adapter Selanjutnya kita klik ethernet Pergi ke bagian properties lagi Kita klik dua kali di internet Protocol version 4 Baru kita masukin IP addressnya Yaitu 192 168 0 dan 6 Ini nomor komputer Atau nomor absen Terus kita klik subnet Subnet ini akan otomatis terisi Habis itu kita klik ok Close Selanjutnya kita Tekan windows Kita search cmd Open Ping Ini untuk mengecek IP addressnya Apakah sudah tip atau belum 152 168 0 6 Kita klik enter Jika sudah seperti ini Maka IP addressnya sudah terjadi Selanjutnya kita akan memindahkan dokumen Kita sharing dokumennya Kita pilih Di bagian folder Yang bagian sini Klik kanan Terus klik properties Terus kita klik bagian sharing Di sini Terus kita cek dahulu Di network and sharing center Terus kita pergi ke bawah Terus kita pergi ke bawah Apabila di sini masih turn on password protected sharing Maka kita harus mematikannya Setelah itu baru kita klik share di sini Kita klik for everyone Add Terus kita buat read and write Kita share Setelah itu kita akan melihat folder yang akan kita bagikan Kita klik Windows R Terus klik slice dua kali Baru ketik IP addressnya Oke Dan selesai Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh